Agar selamat aku Disalip disalip aku pandang terang Dan beban hatiku semua hilang Yesus sahabat terima Kami akan menyanyikan lagu yang bertajuk Yesus sahabat terindah dari Vietnam Yesus sahabat terindah Yang menghapuskan dosa Segala pergumulan kita Serahkanlah dalam doa Rasu yang hati tak tangguh Rasu kau pun lenyap Karena kita tak bertegung Dalam doa yang tetap Terima kasih 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 Mereka sangat menyayangi saya Saya tinggal dengan mereka Sampai akhirnya saya masuk Di dalam penjara Baru 20 tahun Dia masuk penjara Di Rome Jika saya menulis Tentang kesiaksian Peribadi saya Saya akan menceritakan Kenangan indah saya Di penjara Saya akan menggambarkan Orang-orang yang baik Yang saya temui Seperti pendeta Edven Yang selalu berkunjung Sesekali Untuk mengajarkan Saya dan beberapa Nabi dan Ani Maksudnya Banduan Banduan Di sana Mudah Lainnya terhadap Hidup dan alam Pendeta ini datang Bersama tiga orang Mahasiswa Edven Dan mereka Merpresentasikan Menunjukkan Kepada kami Tentang pendidikan Dalam bentuk PowerPoint Saya keluar dari sekolah Setelah Kelas 8 Mungkin tinggal 6 Jadi Semua yang mereka tunjukkan Merupakan hal yang baru Dan menarik Dan menarik Bagi saya Setelah Membentangan PowerPoint itu Mereka menceritakan Kisah-kisah dari Alkitab Kami juga berdoa Dan Berdiskusi Berbincang Mengenai Alkitab Seandainya Seandainya Saya menulis Kesaksian Beribadi Saya Menulis Tentang saat Terburuk Di dalam hidup Saya Tepatnya Sembilan Tahun Sejak Menengkapan Saya Pada usia 17 tahun Memang Memang Pong 6 Ladi Eh 17 tahun Pong 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 Menjalani Hukuman Selama Bersalah Dan menjalani Hukuman Penjara Selama 12 tahun Saya Saya Sangat Kesepian Tidak Seorang Pun Dari Keluarga Saya Mendatang Mengunjungi Saya Dan Tidak Ada Yang Memperkenjakan Seorang Pengacara Peguang Belak Untuk Mewakili Saya Dalam Perbicaraan Nenek Buyut Saya Meninggal Beberapa Bulan Setelah Saya Ditangkap Dan Kakek Kakek Datuk 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 Buyut Saya Sudah Uzur Dan Sekarang Tidak Bermayang Selama Berbulan Menjalani Masa Tahanan Pengadilan Saya Tidak Mendingar Kata-kata Yang Menyenangkan Namun Semua Berubah Saat Saya Masuk Penjara Sebelum Itu Saya Sampong Cerita Ada Beberapa Fakultas Ringkas Mengenai Dan Kastil Peles Di Sinai Merupakan Kastil Eropa Kastil Satu Kota Yang Bangunan Raja Yang Pertama Kali Mempunyai Pendawaian Elektrik Yang Lebih Maju Dulu Di Rump Pak Itu Rump Dan Elektrik Tersebut Diambil Daripada Tumbuhan Tumbuhan Di Sana Dan Di Proses Setelah Kalit Dan Sistem Pemanas Sentral Juga Ada Di Sana Yang Dibangun Pada Tahun 1888 Dan Masih Berfungsi Dan Boleh Digunakan Saat Ini Diorang Mula Kembali Sekarang Itu Teknologi Diorang Masih Lagi Berfungsi Angka 10 Angka Sempurna Pertama Kali Yang Diberikan Oleh Olympiad Di Montreal Nama Canada Pada Tahun 1976 Kepada Atlet Dari Rumanya Nadia Cominci Untuk Penampilan Di Geraja Juga Berbahan Terdiri Daripada Kayu Tertinggi Di Dunia Dan Dia Punya Rekam Bentuk Kedua Tertinggi Di Eropa Besar Kalau Dia Tertinggi Di Dunia Tumpur Dua Besar Di Eropa Geraja Itu Rumanya Di Bagian Barat Laut Rom Geraja Itu Tingginya 257 Kaki 78 Dan Di Atas Terdapat Sebuah Salib 23 Kaki 7 Mita Satu Salib Yang Di Atas Kalau Geraja Ada Salib Tujuh Kali Tinggi Saya Salib Saja Dengan Berat 454 Kecis Kayak Keren Letak Di Atas Dulu Keren Tapi Raku Itu Mau Finis Itu Mungkin Ada Tenggologi Hanya Tengguna Itulah Disarba sedikit Dentang Negara Rom Mendapatkan Mendapatkan Pengegasan Besara Selama 2 Tahun Saya Harus Menunjukkan Bahwa Saya Mampu Sendiri Dan Berguna Bagi Untuk Masyarakat Pada Asalnya Dia Dipenjara Selama 12 Tahun Tapi Bila Dia Berkelakuan Baik Di Penjara Dia Bergabung Dengan Orang-orang Yang Sopan Orang-orang Yang Sopan Ini Baik Dia Kena Penjara Selama 3 Tahun 7 Bulan Sejak Lepas Dia Diberi Kebebasan Bersyarat Selama 2 Tahun Apabila Saya Menulis Tentang Kesaksian Pribadi Saya Mengakui Bahwa Saya Pada Mengalami Kehidupan Yang Paling Menyakitkan Dalam 20 Tahun Ini Sulit Bagi Saya Menceritakan Keluarga Saya Menghadapi Kesulitan Keuangan Saat Saya Memerlukan Bantuan Dari Keluarga Yang Lain Saya Tidak Ada Dari Dari Tidak 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 Satu Orang Tidak Tidak Satu Mereka Banyak Hal Kerasan Terjadi Di Dalam Hidup Saya Sejujurnya Itu Yang Membuat Saya Tidak Dapat Mengawal Diri Ini Juga Alasan Mengapa Saya Tidak Terbuka Tentang Kehidupan Saya Dan Mungkin Ini Juga Alasan Mengapa Saya Menjadi Seorang Introvert Sikap Tapi Sekali Dia Malaku Yang Bahaya Extrovert Ini Yang Periang Senang Buat Bagi Kawannya Itu Extrovert Dia Introvert Yang Dia Membaca Di sudut Sudut Kalau Ada Masalah Tidak Meluas Sikap Sikap Manusia Jadi Dia Ini Jenis Bucam Ini Andainya Nenek Buyut Saya Tidak Meninggal Saya Pasti Tidak Akan Masuk Penjara Namun Kadang Semakin Hari Semakin Memburuk Sejak Kepergiannya Dan Akhirnya Saya Harus Menghilangkan Nyewa Seseorang Setelah Saya Bebas Dari Penjara Saya Ingin Memiliki Keluarga Sendiri Saya Ingin Melakukan Sesuatu Hidup Berguna Dalam Hidup Saya Hanyalah Wanita Introvert Yang Berusia 20 Tahun Wanita Yang Suka Membaca Boko Tentang Kesaksian Peribadi Satu Hari Nanti Siapa Menulis Tentang Kesaksian Peribadi Saya Tiga Tahun Yang Lalu Sebagian Persembahan Sahabat Ketikabelas Telah Membantu Program Menjangkau Orang Muda Di Rom Untuk Menjangkau Orang Orang Yang Ada Di Rom Terima Kasih Atas Persembahan Sahabat Ketikabelas Yang Anda Berikan So Kita Punya Persembahan Yang Kita Bagi Dengan Geraja Sepangan Yang Sada Lalu Ini Kita Akan Disalurkan Di Inter European Division Atau Eropa Bagian Eropa Pertamanya Di Rom Juga Untuk Bantuan Keuangan Bagi Menjalankan Program Di Di Sana Di Penjaga Tidak Tidak Terima Tidak Tidak Nanti Kalau Dia Berkoluang Kita Mendingat Kesaksian Dari Dia Lagi Tentang Cerita Lebih Detail Mengenai Kehidupan Dia So Itu Seja Cerita Mission Kita Pada Hari Ini Sangat Menarik Men Begitu Juga Dengan Kita Walaupun Kita Terkurung Di Sini Tidak Terkurung Masih Bebas Cuma Tidak Balik Namun Ada Orang Yang Lebih Susah Lebih Memerlukan Tapi Mereka Masih Mersyukur Jadi Kalau Dapat Mersyukur Dengan Tuhan Kenapa Kita Tidak Mersyukur Men Senyum Teris Senyum Dengan Luka Gembira Angkat Tangan Kujilah Dia Berjabat Tangan Semua Senyum Gembira Senyum Dengan Luka Gembira Angkat Tangan Kujilah Dia Berjabat Tangan Kita Semua Senyum Gembira Senyum Dengan Buka Gembira Angkat Tangan Kujilah Dia Berjabat Tangan Kita Semua Senyum Gembira Oke Lagi Seterusnya Laks 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 Hati yang gembira Hati yang gembira Hati yang gembira Hati yang gembira Adalah obat Seperti obat Hati yang sedih Tapi semangat Semangat yang patah Keringkan tulang Hati yang gembira Tuhan senang Tuhan senang Tuhan senang Hati yang gembira Selalu selalu Oke Walaupun dimanapun kita berada Tuhan sentiasa berserta dengan kita Amin Terima kasih dengan khutbah yang amat menarik Disini saya Sangat Apa ini Berterima kasih Dan Tertarik dengan khutbah Dia mengenali gereja yang benar Karena pada saat ini Kita Sudah mengetahui bahwa Bukan yang Kalau kita Mengikut dengan Alkitab Bukan Kita dikanal Tuhan Melalui Agama Atau nama agama kita Tapi kita dikanal Tuhan Melalui penurutan kita Akan perintah Tuhan Sebab di dalam Yohanes Telas kaput tinggal saja Dia bilang Jika Jika kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Dia cakapkan Berkata begitu Jadi itulah Bagaimana kita Seperti yang dikutbahkan oleh Eza tadi Bila kita mengenali gereja yang benar Bukan dengan mempamerkan Kita ini Menyatakan kepada orang lain Aku ini beragama SDI Saya ini beragama Bagaimana Bagaimana orang mengenali kita Bahwa kita Penganut Gereja yang benar Ialah Satu-satunya Apa yang dikutbahkan Berbiza tadi Ialah Menurut Perintah Tuhan Di dalam Alkitab Saya katakan disini Karena Kita ini manusia Walaupun Sama-sama kita Beragama SDI Tapi Kita punya pengertian Penurutan Tidak sama Memang berbiza Ada yang mengatakan Dia sangat Meninggikan Itu nama agama Tetapi Sebenarnya Di dalam Dia beragama Dia tidak mengerti Apa yang Dituntut Di Alkitab Sebenarnya Memang Kita perlu Ada nama agama Untuk Mengandalkan Identity kita ini Sebagai Kristian Agama kita Adalah pengandalan Kita ini Sebagai Kristian Dan Mengandali Apa itu Sebagai pengandalan Yang kita ini Mengandal Tuhan Yang betul Agama bukan Menyelamatkan kita Yang menyelamatkan Ialah Yesus Kristus Dan bila kita Beli selamatkan Melaluti Permandia Kalau kita Melaluti Permandia Kita akan selamat Karena kasih karunia Yang diberikan Kita semua Hai Happy Sobat Kami akan menyanyikan Sebuah lagu Yang bertajuk Tuhan Pasti Sanu Terima Kuatkanlah Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Lewati setiap persoalan Tuhan Yesus Selalu menopomu Tuhan masih sanggup Tuhan masih sanggup Percayalah Percayalah Dia tak tinggalkanmu Kuatkanlah hatimu Lewati setiap persoalan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih sanggup Percayalah Percayalah Dia tak tinggalkanmu Terima kasih Terima kasih Lagi seterusnya Kami tim buaya Dari Jatnam Akan menyanyikan lagu Apabila damai perjalananku Apabila damai perjalananku Atau pokos melaluku Atau obok klasna baru Apabila nasibu ku Aku berseru Waiklah 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 Baiklah jiwaku, jiwaku baiklah, baiklah bagiku. Mestipun si jalan menggoda aku, percaya ku tetap teguh. Karena Yesus aku tetap membantu, darahnya tertumpah bagiku. Baiklah jiwaku. Baiklah jiwaku.